Kembali bertemu dengan Bu An Kali ini Bu An akan melanjutkan membahas soal uji kompetensi 2 fungsi kuadrat Ini untuk anak-anak ibu yang kelas 9 Baik anak-anak ibu lanjutkan soal nomor 11 Gambarkan grafik fungsi kuadrat berikut Soal A, Fx sama dengan x kuadrat plus x plus 3 Soal B, Fx sama dengan x kuadrat minus 6 Soal C, Fx sama dengan 2x kuadrat plus 3x plus 2 Baik ibu bahas mulai soal nomor 11A Fx sama dengan x kuadrat plus x plus 3 Ini fungsi x nya Langkah pertama untuk menggambar grafik adalah kita buat tabel untuk menentukan titik-titiknya Ini x nya ibu mulai dari negatif 3 Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus fungsinya Y sama dengan x kuadrat plus x plus 3 Ini negatif 3 kuadrat ditambah dengan negatif 3 Ditambah dengan 3 Sama dengan 9 dikurang 36 ditambah 3, 9 Di x nya negatif 3, 9 Selanjutnya negatif 2 Negatif 2 kuadrat ditambah dengan negatif 2 Ditambah dengan 3 Sama dengan 4 dikurang 2 Ini 2 ditambah 3, 5 Berarti negatif 2, 5 Ini selanjutnya negatif 1 Negatif 1 kuadrat ditambah dengan negatif 1 Ditambah dengan 3 Ini sama dengan negatif 1 kuadrat 1 Dikurang 1, 0 Ditambah 3, 3 Berarti negatif 1, 3 0 Selanjutnya 0 kuadrat ditambah dengan 0 Ditambah dengan 3 Sama dengan disini 0 kuadrat 0 Ditambah 0, 0 Ditambah 3, 3 Berarti 0, 3 Selanjutnya 1 anak-anak kita masukkan 1 1 kuadrat ditambah dengan 1 Ditambah dengan 3 Sama dengan 1 ditambah 1 2 ditambah 3, 5 Berarti 1, 5 Langkah selanjutnya 2 Ini x nya 2 2 kuadrat ditambah dengan 2 Ditambah dengan 3 Sama dengan 4 ditambah 2, 6 Ditambah 3, 9 2, 9 Disini selanjutnya 1 titik lagi 3 anak-anak 3 kuadrat ditambah dengan 3 Ditambah lagi dengan 3 Sama dengan 9 ditambah 6 15 Berarti 3, 15 Selanjutnya kita letakkan titik-titiknya di bidang koordinat anak-anak Baik ibu sudah menyiapkan untuk koordinat kartesiusnya anak-anak Kita masukkan titik-titiknya Negatif 3, 9 Negatif 3, 9 Disini titiknya Selanjutnya Negatif 2, 5 Negatif 2, 5 Disini negatif 2, 5 Negatif 1, 3 Negatif 1, 3 Disini titiknya Selanjutnya 0, 3 0, 3 disini titiknya 1, 5 1, 5 disini titiknya selanjutnya 2, 9 2, 9 disini titiknya untuk 3, 15 nanti anak-anak bisa membuat sendiri ini sudah kelihatan grafiknya nanti terbuka ke atas dan titik puncaknya ada di sekitar sini di negatif setenah dengan yang disini selanjutnya kita sketch grafiknya anak-anak ini titik-titiknya kita hubungkan ini sudah terbentuk grafik Y sama dengan X kuadrat plus X plus 3 gambarnya grafiknya terbuka ke atas soal nomor 11 B anak-anak fungsi X nya adalah F X sama dengan X kuadrat min 6 X plus 8 ini kita buat tabelnya dulu untuk menentukan titik-titiknya anak-anak dimulai dari titik negatif 1 X nya anak-anak ini kita masukkan ke dalam rumus fungsinya berarti negatif 1 dikuadratkan dikurang 6 dikali negatif 1 ditambah 8 ini sama dengan 1 ditambah 6 ini sama dengan 7 7 ditambah 8 15 berarti negatif 1 15 Y nya lanjut 0 anak-anak 0 kuadrat dikurang 6 dikali 0 ditambah 8 ini sama dengan 0 dikurang 0 ditambah 8 8 berarti 0,8 selanjutnya X nya 1 anak-anak kalau X nya 1 kita masukkan 1 kuadrat dikurang 6 dikali 1 ditambah 8 sama dengan 1 dikurang 6 ini negatif 5 ditambah 8 itu sama dengan 3 ini berarti 1,3 selanjutnya 2 anak-anak ini 2 kuadrat dikurang 6 dikali 2 ditambah dengan 8 ini sama dengan 2 kuadrat ini 4 ditambah 8 12 dikurang 12 ini 0 berarti 2,0 2,0 anak-anak selanjutnya X nya 3 kita masukkan 3 kuadrat dikurang 6 dikali 3 ditambah 8 sama dengan 9 ditambah 8 17 17 dikurang 18 negatif 1 anak-anak sini 3 negatif 1 ini selanjutnya 4 4 kuadrat dikurang 6 dikali 4 ditambah 8 sama dengan 4 kuadrat 16 16 ditambah dengan 8 ini 24 dikurang 24 0 berarti 4,0 selanjutnya 5 5 kuadrat dikurang 6 dikali 5 ditambah dengan 8 ini sama dengan 25 ditambah 8 ini 33 dikurang 33 disini 5,3 kita masukkan ke bidang koordinat anak-anak kita masukkan titik-titik yang sudah kita cari ke bidang koordinat ini negatif 1 dengan 15 negatif 1 15 titiknya ada disini 0 8 0 8 ada disini 1 3 1 3 ada disini anak-anak 2 0 2 0 ada disini selanjutnya 3 negatif 1 3 negatif 1 ada disini 4 0 disini 4 0 dan 5 3 5 3 ada disini 5 3 ada disini berarti kan nanti kalau 6 kalau kita hitung juga 8 anak-anak disini kalau 7 nanti juga ini 7 dengan 15 berarti nanti ini anak-anak silahkan mencari sendiri nanti ditambah sendiri titik-titiknya kalau kita amati disini titik puncaknya ada di 3, negatif 1 selanjutnya kita sketsa anak-anak ini sketsa grafiknya sudah ibu gambarkan anak-anak kita hubungkan titik-titiknya tadi maka akan terbentuk grafik Y sama dengan X kuadrat min 6 X plus adalah 8 ini bentuk grafiknya terbuka ke atas lanjut soal nomor 11 C anak-anak fungsi X nya adalah 2 X kuadrat plus 3 X plus 2 ini tabelnya sudah ibu siapkan kita mulai dari titik X nya negatif 3 anak-anak berarti 3 2 2 dikali dengan negatif 3 dikuadratkan ditambah dengan 3 dikali dengan negatif 3 ditambah dengan 2 ini sama dengan 9 dikali 2 18 18 dikurang 9 9 ditambah 2 11 berarti negatif 3 11 selanjutnya negatif 2 kita masukkan 2 dikali negatif 2 dikuadratkan ditambah dengan 3 dikali negatif 2 ditambah dengan 2 sama dengan ini ini 4 dikali 2 6 6 dikurang 6 0 disini 2 4 4 dikali 2 8 anak-anak 8 dikurang 6 2 ditambah 2 4 berarti negatif 2,4 selanjutnya negatif 1 2 dikali negatif 1 kuadrat ditambah dengan 3 dikali negatif 1 ditambah 2 sama dengan negatif 1 kuadrat 1 dikali 2 2 dikurang dengan 3 negatif 1 ditambah dengan 2 ini 1 arti negatif 1 1 langkah selanjutnya 0 anak-anak disini 2 dikali 0 dikuadratkan ditambah 3 dikali 0 ditambah 2 sama dengan 2 ini berarti 0,2 selanjutnya 1 anak-anak kita masukkan x-nya 1 2 dikali 1 kuadrat ditambah 3 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 1 kuadrat 1 dikali 2 2 ditambah 3 5 ditambah 2 7 berarti 1,7 selanjutnya 2 kita masukkan 2 dikali 2 kuadrat ditambah 3 dikali 2 ditambah 2 sama dengan 2 kuadrat 2 dikali 2 2 kuadrat 4 dikali 2 8 8 ditambah 2 10 ditambah 6 16 berarti ini 2,16 selanjutnya 3 3 dikali 2 2 dikali 3 kuadrat ditambah 3 dikali 3 ditambah 2 sama dengan 9 dikali 2 9 dikali 2 18 20 29 berarti 3 dengan 29 kita masukkan titik-titiknya anak-anak dan koordinatnya sudah ibu buatkan kita tinggal masukkan titik-titiknya negatif 3 11 negatif 3 11 disini selanjutnya negatif 2 4 negatif 2 4 ada disini negatif 1 1 negatif 1 1 disini 0 2 0 2 disini selanjutnya 1 7 anak-anak 1 7 ada disini 1 7 disini selanjutnya 2 16 2 dengan 16 ada disini dan untuk 3 29 ibu tidak buatkan silahkan nanti anak-anak membuat sendiri ini ibu tinggal menghubungkan titik-titiknya disini sudah ibu sketsakan untuk grafiknya disini ini adalah grafik y sama dengan 2x kuadrat plus 3x plus 2 kalau anak-anak disini kurang puas silahkan menambah titik-titik kembali anak-anak ditambah beberapa titik agar ini bisa terbentuk grafik yang bagus ibu sudah selesai membahas sampai soal 11c untuk nomor selanjutnya silahkan tonton di video berikutnya terima kasih sudah menonton semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar selamat menikmati